Intro Halo guys Singgawet sekarang saya ada di KM Glory Mary Sebelumnya Singgawet Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis Gratis dan gratis Singgawet Kita akan keliling Kita akan lihat seperti apa Situasi KM Glory Mary Kebetulan Singgawet sekarang Glory Mary Glory Mary lagi bersandar di Dermaga Deo Jadi posisi sekarang penumpang sudah turun guys Penumpang sudah turun Kemudian sekarang Glory Mary lagi persiapan untuk berangkat lagi ke Menado Jadi dari Menado Lirung Melongwane sekarang sampai di Beo Sekitar jam 8.30 tadi pagi ya Sekarang sudah jam 10.30 ya Waktu Indonesia bagian tengah Tiba di Beo dan penumpang sudah turun guys ya Penumpang sudah turun Keadaan atau posisi kapal sekarang lagi kosong Oh iya guys sekarang saya ada di Dek berapa ini Dek 3 ya Saya ada di Dek 3 Dek paling atas Dek 3 paling atas DKM Glory Mary guys Nah ini Nah ini Nah ini adalah tempat ya Tempat para penumpang untuk duduk bersantai Disini juga ada apa namanya Ada peralatan, ada sound ya Ada speakernya yang nantinya ketika penumpang ingin bersantai Dalam perjalanan mereka ke Menado atau dari Menado ke Tata Laut Itu memanfaatkan ruangan ini guys ya Kebetulan sekarang memang lagi kosong karena bukan pada posisi perjalanan guys Ini soundnya guys ya Ini ya soundnya Oke guys Ini Dek 3 Ini fasilitas toiletnya guys Kalau ini ruangan santainya Disini juga agar dekat ya Dari ruangan ini untuk memfasilitasi toilet Disini ada toilet Amar tip Tip Wow guys Vip 37 Wow Inilah Posisi kamar Vip 37 KM Dolar Mary Ini ada AC nya Air kondisionarnya Cukup reker sintetik ya Oke kita lanjut guys Ini Vip 33 guys Ayo kita masuk Kita coba masuk Enak sound ya guys Wow Ini atam memang Cukup Sejuk guys ya Sejuk Wah Aduh Ini Agak Kulampung ya Kulampung Kulampung Karena Ini merupakan satu Fasilitas utama ya Dalam Pelayaran Setiap Armada Kapal harus Sudah harus Menyediakan Pelampung Oke guys Di atas Oke Lanjut Jadi Di lantai Tiga ini guys Di lantai Tiga ini Memang Dominan Kamar-kamar Penumpang Ya Vip Kamar-kamar Vip Nah ini Wow guys Ini Wow ini warna-warna Ini warna-warna Tidak harus coklat semua ya Coklat semua ya guys Ini rupanya Kalau Warna-warna seperti ini Banyak diminati oleh Banyakan oleh Cewek-cewek ya guys Itu ada air kondisionernya guys Jadi Kamar Vip 12 Warna Adum ya Warna biru Wow Guys Kita lanjut Oh daftar jaga Nama Wah ini guys Nama-nama Kru ya Kru Glory Mary Nama Jabatan Kemudian Hari tanggal jaga ya Jabatan Nakoda Ah hari Misa Nakoda Jurumudi Mula Linda Lontil Civer Lontir Olan Kadet Atu Malim 1 Malim 2 Malim 1 Wedo Malim 2 Sirapel Oke guys Kita lanjut Kita ke anjungan depan guys Sebelumnya kita lihat Wow Lihat Ini juga Corak Warnanya guys Ini berbeda ya Ini Kamar nomor 11 guys Siapa yang mau Corak atau warna Kamar Dari Glory Mary Yang ini guys Itu di nomor 11 Oke Kita lanjut guys Wow Ini warna Hijau guys VIP nomor 7 Warna hijau Nah Di depan ini ya Di anjungan ini Biasanya juga Di sekitar ini Penumpang-penumpang Biasa duduk ya Biasa duduk Untuk Dan kalau memang penuh Ini Gang ini ya Gang ini Penuh dengan penumpang Yang Pakai Tikar alas Atau Pakai Busa alas ya Ini kalau penuh Tapi kalau Hari-hari biasa Seperti ini Para penumpang hanya duduk-duduk Di samping Ini adalah Lokasi untuk Para penumpang Nah ini Depan ini juga guys Dari depan sini Di atas anjungan guys Saya ada di Dek Dek Tiga Ini guys Dek Dua di bawah For dek satu Nah dari dek dua ini Di depan guys ya KM Barcelona KM Barcelona Ada di depan ya Jadi setiap hari Hari Selasa Hari Kamis Dan Hari Sabtu ya Itu Dua armada Niaga ini ya KM Glory Mary Dan KM Barcelona Itu Sandar di Dermaga Beo guys Inilah Kesibukan Ketika Dua kapal ini ya Dua sahabat ini ya Walaupun tidak bersaudara Mereka berdua Tapi bersahabat Kalau saudara Dari Dari Barcelona Tiga Ada Barcelona Dua Ada Barcelona Satu Deng Barcelona Lima Nah guys Ini Kita ke anjungan dulu Coba kita ke anjungan Guys Wah ini Kita akan lihat seperti apa di atas guys Kamar komandonya Kita akan lihat kamar komandonya Glory Mary guys Selamat siang Siang Di depan guys Ini anjungan Ini memang Dikhususkan bagi Kru kapal ya Yang nantinya bisa Mengkontrol ya Ini anjungan depannya guys Ini kamar Ini kamar Ini kodanya Ya Makkodanya guys Nah kita lihat seperti apa Guys Ini Kompas ya Nah ini Penampakan Kamar Makkodanya ya Kamar kontrol Kamar komando Ini jantrenya guys Ini jantrenya Banyak sekali monitor-monitor Yang saya gak tau Gak ngerti nih guys Ini ada monitor-monitor Nah ini GPS Ini ada GPS GPS-GPS Ini Garmin guys Ini ada O-band Ada monitor TV guys Nah dari sini Dari kamar komando ini guys Ini bisa melihat Bisa melihat guys Nah Mengkontrol semua Aktivitas kapal baik Manuver-manuver Sandar guys Halo guys Sekarang saya ada bersama-sama Dengan Captain Atau Nakoda KM Glory Mary Bapak A Harimisa A Harimisa Apa kepanjangan Pak A Al Prince Al Prince Harimisa Jadi sekarang posisi kapal Di Bermakabio Pelabuhan Bio Sementara kegiatan Bongkar muat Barang-barang Barang-barang Sementara Bongkar muat Jadi posisi memang kosong guys Tadi kita dibawa itu Tidak ada penumpang Karena penumpang baru saja turun ya Pak Ya sudah selesai turun Itu jam berapa dari Bio biasa Kembali ke Melong Biasanya jam 12 Jam 12 ya Kadang lewat Biasanya jam 12 Ternyata guys Tadi yang makan disini Itu Captain Atau Nakoda dari Barcelona Dan memang Teman Kang Kami berdua Sejak dari SMP Baru SMA Satu kelas Satu Sekolah Sekolah di laut Sekolah di Sekolah di laut Sekolah dari dasar Dasar memang sama-sama Jadi memang Tapi memang Keb persepon Ada makan di KM Glory Tapi memang itu KM Glory juga Makan di sebelah Ya semua Jadi memang Soal persaingan itu Bukan Kebanyakan Keb Masyarakat selalu melihat Persaingan Persaingan Usaha paling cepat Tapi sebenarnya bagaimana menurut Keb Persaingan seperti apa Kami berdua Kemungkinan loyalitas Di perusahaan Tetap ada ya Oh iya Tetapi Soal persaingan Soal pelayanan Kepada penumpang Itu saja Oh iya Persaingan Soal Tapi kalau kapal Sobegitu kan Sobegitu Tapi yang sekarang Sebenarnya Bagaimana Keb itu Loyal terhadap Perusahaan ya Untuk menerapkan Pelayanan Sebaik-baiknya Agar supaya Masyarakat juga Tidak komplain Kepada perusahaan Oke Keb terima kasih Keb Terima kasih Saya TV Telaut Bersama-sama dengan Kapten KM Glory Mary Alp Rens Hari Misan Nah guys Kita turun ke Lantai Dua Nah di lantai Dua ini Yo Foto-foto Ini Posisi sekarang Masih kosong guys Karena memang Penumpang baru saja Turun Dan sekarang Penumpang baru Penumpang-penumpang Yang akan ke Menado baru Mulai naik Ke Kapal guys Nah disana tadi tuh Disana itu Pelayanan Kirim barang Masih sementara Sibuk kirim barang Eh singga weh Ada disini leh Hah Kok ada peker apa disini Ambil titipan Oh ambil titipan Mantap-mantap Jadi ini Nama-nama yang nantinya Mau ambil Mau ambil disana ya Dorong mau ambil disana Dorong mau ambil disana Berarti Ini semua tulis DP nomor Iya Berarti dorong disana Sapa mau ambil Kalau siapa mau ambil Dapat tahu dari mana Mau bilang nomor Dengan nama Oh Mau bilang nomor dengan nama Nama yang mau ambil disana Oh Sama dengan ini Ini Nomor 35 Iya Nomor 35 Mana itu Nomor 35 Ini 35 35 35 Nama Joyce Joyce T Satu kotak Satu kotak Satu kotak apa ini Lakban kuning Nah ini Satu kotak Lakban kuning Jadi kalau ada orang Mau ambil disana Baca di buku Baca di buku Baru kasih Sesuai Baru kasih Oke Kong DP harga berapa ini Cuma 20 ribu Ini 20 ribu ini Iya mau bayar 20 ribu ini Oh Dengan bro Sapa ini Kris 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 apa dulu Kris Manopo Hah Kris Manopo Ini bapak juga ini Mau batitip barang Batitip ke Mana pak Ke Manado ya Ini barus apa Ibu Naomi Jadi boleh bayar disini Dan boleh bayar disana Boleh bayar disini Jadi bayar disini om Nomor 4 Nomor 4 Ini bapak ini Foto Supaya kirim ke Saudara atau Anak yang mau ambil disana Atau siapa yang mau ambil pak Saudara yang mau ambil disana Supaya dapat tahu Dp bentuk seperti apa Dan dp nomor Mau kirim itu di PBA Mau kirim di PBA Nah itu Or disini nanti dicatat Ternyata om Ada bayar disini ya Ada bayar berapa tadi 20 ribu 20 ribu ya Oh Toilet Toiletnya Nah guys ini Lantai 2 Ayo guys Ayo guys Ayo guys Kebersihannya ya guys Walaupun memang Ini kapal juga Sudah cukup Lama ya guys Karena perawatan juga Bagus Sehingga Ini palka guys Ini palka Masih bapak Angkar ini Woy Ini sementara Bongkar guys Nah ini Palka ya Lantai paling bawah guys Palka ya Ini ada Kita Kumpah selesai sudah review kita selesai sudah bukain bulu di beri pada hari ini selesai sudah